oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya, Proja Taylor kali ini saya bersama teman-teman saya lebih tepatnya, teman kuliah disini ada yang pertama, siapa ini mas? ya, perkenalkan nama saya Adik Pestiawan saya dari Palembang wah, jauh-jauh, ngapain dari Palembang sampai sini? kuliah tau mas oh, kuliah, oke, ya gapapa lanjut, di tengah ini ada ada... seseorang dari... oh, wajahnya ini dari... Turki berewok dan berkumis ini ada siapa ini? adat adat, oke dari mana mas? dari Surabaya dari Surabaya? oke, yang paling mojok sana? siapa? Fikriata dari Pemalang Ikhlas oke, dari Pemalang oh, kali ini santai ya video kali ini kita ngobrol-ngobrol santai temanya anak kos oke mas? siap ini kan kalian dari Palembang ada juga dari Surabaya katanya dan ada Pemalang ini... ada di Semarang padahal ada pandemi namun... teman-teman saya ini tetap di Semarang, seperti itu oke, saya tanya kepada Mas Adik dulu eh... kenapa kok di Semarang? karena... saya itu di Semarang itu... ya... yang pertama... eh... eh... jawablah dengan bahasa Palembang iya... iya... ini gak formal gak apa-apa bahasa Jawa Semarang lost kalau buat bahasa Palembang itu saya... kurang bisa Mas misalnya saya itu desainnya itu bukan ahli Palembang bukan ahli Palembang berarti blasteran mana kamu Mas? datang itu aslinya itu Jawa Mas aslinya Jawa? Jawanya lebih tepatnya di... 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 yuk gini Mas gimana? aslinya kan orang tuanya saya itu... Jawa semua tau Jawa semua eh... katanya dulu itu... tahun berapa? tahun 80an itu kan... ada transmigrasi tau transmigrasi terus? ya itu... ikut mbak saya di? Palembang oke terus di daerah situ itu semuanya... mayoritas Jawa Mas mayoritas Jawa? oke campuran sih campuran saya tanya makanan khas Palembang itu apa? ya pasti semua sudah tau tuh Mas yang pertama itu pasti mempek tapi ada sari mie sari mie? iya beda dari... idomi yang beda dari... daerah Jawa khas Palembang? iya kemarin saya kan pernah bawa tuh apa? idomi khas Palembang? katanya kan beda beda itu rasanya kayak gimana? pernah kerasain gak? mas Zetet gimana rasanya itu? mie Palembang katanya? 12-12 sama... idomi daerah Jawa Jawa cuma... idomi... Palembang gak ada... sausnya gak ada sausnya? iya sama itu loh krik-krik gitu loh krik-krik oke siap jadi rasanya sedikit gambar ya berarti kalau gak ada sausnya gak ada pedis-pedisnya atau kecapnya ada ada tapi ganti bubuk oh ganti bubuk oh seperti itu saya belum pernah merasakan gak jauh lah dari... idomi Jawa tapi tetep... tapi kalau saya merasakan itu... beda mas rasanya mas beda enak Palembang mas menurut saya oh malah enak Palembang? gak bukan hidomi... itu karena saya ngidam apa sih? oke lanjut lagi ke mas Zetet mas Zetet ini... jujurin orang mana sih mas? bingungan-bingungan katanya orang tempat orang tempat tapi... bisa bahasa... Surabaya aja cak! ee... 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 mas Zetet mas Zetet ini ini... kenapa kok di Semarang? ini teman tiga ini trio... bertiga ini satu bersama disini oh berarti... misal... Adi disini... anda juga disini gitu iya tugas baru saya oh gitu ah gitu bahasa yang lebih lah bahasa yang lebih lah nah oke jadi gini mas Zetet ee... di... UNES eh di UNES di... Gunung Pati ya ya... anggaplah UNES lah seperti itu apa yang bikin kangen mas di UNES itu? mungkin cuaca ya cuacanya sangat sejuk disini udaranya ya mas udaranya sejuk rumah saya asli di Demak itu sangat panas sangat panas? iya panas mana? oh iya mas saya potong suhu itu... oh sorry lanjutnya jaraknya itu... tiga derajat tiga derajat? misal... disini malam 24 nih 24 disana bisa 27 wah sangat panas malam lu ya? malam itu? belum lagi kalau siang tapi lebih panas lagi di daerah saya mas wah... masih di Palembang lebih panas lihat aja dari kulit lah bertiga udah tau paling panas kalau memasang apisik hahaha bukan rasis ini ini bukan rasis ini bukan rasis kenyataannya juga merasakan lah tapi kan aku bisa merosok ah mas mas, sempal 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 ya oke di Palembang emang panas? panas banget mas panas banget mas saya merasa beda banget sama disini beda banget? beda banget wajahnya disini sama Palembang itu jauh beda nih enak mana mas? kalau menurut anda menurut saya enak disini enak disini enak disini pasti enak di jawa pacarnya ada di Palembang? hehehe pacarnya banyak mas hahaha hahaha kalau minta jatah itu gimana? kalau banyak kamu tuh wah kamu ini oke lanjut lagi lanjut ke mas Fikri mas Fikri maaf sorry mas Fikri ini kenapa kok ee.. ada di.. pengen banget di Semarang ya kan? seperti itu pengen banget enggak pengen banget enggak pengen banget maaf maaf sorry anda di Semarang itu karena ada temannya atau ada seseorang atau gimana? yang pertama mungkin jaga rumah mas oh ini ini tempat ini oke siap ini terus kan selalu kabar-kabaran sama mereka oke siap jadi saya kalau misal ke Semarang membawa seseorang kesini boleh gak mas? seseorang siapa sih? hahaha boleh 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 iya itu kamarnya banyak 3 mili yang penting cuman gitu hahaha gak bercanda ini berat bahasanya berat cheese iya boleh boleh ya minum-minum dulu ya minum dulu ya bisnis-bisnis teman-teman gitu oh gitu boleh kan tetap itu kan ada cuannya kan seperti itu kan gak patah kita membawa seseorang seorang itu entah saudara teman kan tidak tahu oke lanjut oke selanjut lagi ya ee.. ini kan kalian bertiga lebih khususnya lebih tepatnya ini kan berteman ini awal mulanya kalian bisa seklop ini tuh bagaimana? awalnya itu cuma aku sama tigri tapi ini ini belum ini belum ini masih di.. di pucuk gunung salah di rekrut oke semester 2 semester 2 semester 2 akhirnya semester 2 akhirnya semester 2 itu gak tahu tiba-tiba ketemu di jalan enggak lah sering waktu itu ini pertama saya sama temen lah ya sama sekelas terus main kekos kekosnya sih terus ya sering-sering main akhirnya main bangun terus sampai akhirnya akhirnya semester 1 main terus sampai akhirnya semester 2 sampai sebelum ada covid ini saya berdua selalu tidur bersama tidur bersama terus ceseorangnya tuh dimana? nah masa cowok-cowok cewek cewek berarti hahaha cowok-cowok semua ya ingat-ingat cuma berdua ini tapi punya kos-kosan sendiri kos-kosan sendiri ya cowok-cowok cewek-cewek tahu kasur di kos saya itu gimana? tingkat? dua satu orang aja kan itu kalau berdua buat tidur berdua itu setelah nanti ini saya rekrut awalnya itu tidurnya gini ini kasur ini tidurnya gini tau sekarang pindah gini biar kasur satu muat bertiga seperti itu setelah kakinya kaki sampe kaki sampe berdua bertiga nyangkau lah terus tekuk oke gapapa itu kan sebuah persahabat solidaritas seperti itu kan semua anak perantauan Mas Zedonnya kan iya boleh terus awal akhir akhir tahun 2020 november 2020 ini kan orang jauh tau di kos saya kontak main-main ternyata bisa talk ngimbangin lah bisa ngimbangin circle kita mungkin ya ngimbangin yang jelek yang buruk pun diimbangin atau yang positif negatif pun di.. tergantung iman dia dong tergantung iman kamu gimana? gimana kamu? ya kalo saya kan pastinya bisa menilai tau mas bisa menilai atau engga itu gimana bisa saya kan sudah tau tau karakternya temennya masing-masing kan udah tau gimana ini gimana gimana gitu begitu tapi kalo jelek kalo enak kan tetep ikut seperti itu tapi kalo jelek-jeleknya sudah paham lah ya namanya orang kan pasti ada baik buruknya gak semua orang itu baik gak semua orang itu buruk seperti itu kan lanjut nih yang bikin kangen nih dari temen-temen bertiga ini apa yang misal kamu jauh nih di rumah masing-masing wah aku ilang fikri senggewe ilang wah enak enak waktu paling ngobrol itu tengah malam kita bertiga tengah malam itu mungkin jujur hati dari hati yang paling dalam itu untak-untaknya akan keluar semua cukup dengan ini nih kopi sama ini nah sama udut ya boleh sudah cukup lah buat bertiga itu itu hal yang paling dikangenin mbak cuma ngobrol aja itu hal yang paling spesial lah buat kita oh itu ngobrol berarti ya karena apa ya unek-uneknya dari hati yang paling dalam itu akan keluar seperti itu itu kan menurut mas Zedet ya kan kalo menurut mas Fikri mas Fikri sorry ya enggak enggak coba beda sih kadang kalo mau tidur biasanya kan aku yang paling gampang tidur hahaha paling kapan enggak tidur di antara mereka kan mau tidur tuh kayak digangguin lah di apa gitu jadi kalo di rumah tuh eh kalo di rumah tidur sejujurnya kayak gini kayak gini ga ada yang gangguin di rumah kayak gak seru gak ada teman cerita gitu oh gitu oke siap kalo mas Arti ini enggak bikin kangen yang.. madi bareng yuk 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 yang bikin kangen tuh waktu pas kemarin kan saya pulang ke Palembang oh iya pulang ke Palembang sorry sorry pas kemarin itu kan saya pulang ke Palembang sebelum Idul Fitri hati 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 belum Idul Fitri tuh saya pulang terus di rumah itu kan mending lama tuh berapa hari itu 3 tiguan hampir 1 bulan lah 1 bulan yuk ngerasa beda lah mas maksudnya biasa kumpul bersama terus disana kok ngerasa dewean gitu saya juga susah sinyal mas Jajunnya kabar-kabaran kentek-kentekannya itu susah di Palembang susah sinyal itu mungkin suatu alasan kamu kesini hahaha kalo misalnya ada kuliah zoom susah sinyal itu kamu gimana? ada sinyal katanya di sebelah sawah gitu hahaha jadi backgroundnya itu padi-padi semua oh alami alami wow gimana ya mas kadang kalau ada kuliah zoom itu kadang saya juga bingung loh mas mau kuliah itu kadang harus bingung atau malas? yuk sebenarnya ada keinginan untuk kuliah itu ada tapi saya sudah kesawah kan sinyalnya enaknya kesawah keluar rumah kalo dirumah itu susah banget keluar sawah sampai sawah juga masih susah kadang masih keluar masuk keluar masuk keluar masuk cepet atau lambat yuk enaknya gimana hahaha aduh aduh gimana gimana terus 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 lanjut 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 untuk mengatasi itu apakah ikut kuliah atau tiga ini kayaknya udah 2 minggu gak ikut kuliah tapi kan saya berapa tapi kayak kan kontekan sama dosen oh gitu tapi kadang kontek saya mas absen enggak masuk kuliah ini enggak enggak yaudah temenku belakang hahaha hahaha oke bagus hahaha adegan ini jangan ditiru kalo yang ingin tidak meniru kalo pengen meniru ya silahkan terserah anda tapi jangan lupa bro ini ini temen yang paling baik dan ini kalo ada seseorang temen yang seperti ini patut di di jaga di perjuangkan di perjuangkan lah jangan sampai ini di ambil orang hahaha kalo yang ambil wanita gimana oh oke aku selalu dukung selalu mendukung hahaha kalo ada cewek-cewek ini antara kami berdiga ini cuma inilah yang masih masih free ya masih masih jomblo belum belum mendapatkan wacaraan tanyain cuan bro sebudget disini Palembang nah itu kamu ke perjalanan dari Palembang ke Semarang itu naik apa? semuanya dijelasin ini mas ya enggak semuanya iya enggak apa-apa terserah maksudnya mau dari awal dari sini perjalanannya naik pesawat atau naik bis ini? naik bis dong naik bis dulu naik bis aja kalo pesawat kan cepet kalau misal dari sini naik bis ya kalau naik bis itu berangkat misal dari Selasa sampai sana itu hari Rabu malam Selasa Rabu malam itu baru sampai Palembang Palembang kota Palembang kota iya sampai Palembang kota itu masih nginep masih masih nginep itu nginepnya di hotel bintang berapa? iya enggak nginep di hotel lo enggak nginep di hotel bisa bisa di kos kosan atau lokalisasi gimana? iya nginep iya ada di agen kadang menyedarkan untuk penginapan loh tapi kalo cowok cewek boleh enggak pengenapan tersebut? nah kan pasangan suami istri itu loh kalo misal suami istri berarti boleh kalo cowok-cowok enggak pasangan suami istri boleh apa enggak? di omongin di belakangnya iya setelah ada Tuhan terus 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 nginep kalau misal sampai rumah itu nanti masih nunggu pagi 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 sarapan sarapan terus terus ya enggak lah maksudnya sarapan nunggu ada speed masuk dari Jelur kan temen saya Jelur tuh kan temen saya Jelur tuh dari Jelur itu masuk jam 7 sampai jam 10 terus nunggu speed di Palimbang itu di BKKBA BKKBA itu tempat apa? tempat itu apa? ngumpul speed lah laguan speed terus? disitu ngumpul semua nunggu sampai jam 1 jam 1 baru berangkat wah lama banget itu naik apa itu? naik speedboot itu oh speedboot oh kamu naik kapal penyebrank 2 kali ya? setelah naik speedboot naik speed jalan kaki sampai rumah? ya enggak lah speedboot sampai sampai rumah itu sekitar jam berapa ya? jam 4 lah yaa jam 4 sore terus? terus dijemput ke rumah sampai rumah yuk itu sekitar jam 6 berarti perjalanan dari sini ke sana itu sekitar 3 hari 2 malam? iya ok budgetnya berapa? iya sekitar sekalipun 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 1 juta 1 juta ongkos speedboot itu kalau berangkat dari palembang ke jalur sekitar 130 enggak usah tau kalau ada orang dalam berapa? oh iya 100 100 100 kita-kita kita bertiga itu cukup kecil mas apa? main ke rumah dia ke palembang? iya berarti butuh budget 2 juta itu cukannya dari mana? belum untuk makan belum untuk makan belum untuk makan aku enggak mikir disana kan menyediakan padi banyak katanya ini ladang disana banyak sekali ladang padi disana gimana itu? berapa hektare itu? yuk alhamdulillah ada lah ladang padi disana aku ya kuliah bisa bisa biasa alhamdulillah oke lanjut lagi ke mas Zadat nanti langsung ke mas Fikri ya mas Zadat ini saya bertanya iya kan pertanyaannya kan pertanyaannya kan random ini kata random mas Zadat katanya mas Zadat ini pernah mondok ini cerita mondok ini pertama mondok 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 itu kelas berapa? SM dari SMP SD atau? SMP SMP itu kelas 7 mondok dikendal ada satu kondok lah dikendal terus SMA itu dikudus kudus kuliah di Semarang berarti selama sekolah SMP SMA itu dalam kategori sekolah muslim ya? semua muslim SMP SMA muslim nah iya muslim kan SMA nya dimana? ada kursus lebih jelasnya lebih tepatnya sekolah muslim lah seperti itu iya iya tapi kuliahnya di? Semarang di UNES oke gak apa-apa jadi aku itu teman di DEMAK itu gak banyak lah gak banyak yang lebih banyaknya teman kedal teman kudus seperti itu teman DEMAK sendiri kan SD cuma SD di DEMAK sama TK itu belum lah masih kunyunya lagi lah itu siap siap saya pulang rumah jalan lupa jalan gitu ya lebih tau jalan kedal kudus semarang daripada DEMAK dari dari Semarang DEMAK serius serius yakin oke tapi sekarang tinggalnya di DEMAK ya? kalau pulang dari Semarang keluarga keluarga di DEMAK oke siap lanjut lagi sidik sidik ya bro lanjut lagi ke mas Fikrin wah ini ada kesamaan ini apa kesamaannya? aku sama dia ada kesamaan sama-sama muslim sama-sama muslim kita berapa yang muslim sama semua jadi ada podokku di Kedal itu sekarang minyak cabang minyak cabang cabangnya itu dibatang dan mungkin cerita selanjutnya biar sepikri aja oke mas Fikrin oke cerita tentang mas Fikrin eh pendidikan dari awal SMP SMP nya dimana mas? kalau SMP di di Kota di SMP itu Pemalang perlu SMA? mas Fikrinnya baru ngobrol di di Batang cabangnya dari Kendal ini cabangnya dari Kendal jadi kita kalau ngobrol itu ada habisannya belum makanya kita kalau dari gurunya kan juga banyak yang kenal banyak yang kenal apakah dari situ membuat mas Fikri kenal sama mas Zajat atau baru di perkuliah? ya kok orang waktu semester satu belum kenal belum apa-apa ini siapa kok akrabnya udah kayak Pak Ustadz kayak orang Turki orang Turki kayak tadi berangkat semester satu belum terlalu akrab terus akrab akrabnya semester dua terus kita cerita-ceritakan oh terlalu akrab disini juga iya memang tapi SMP nya dia yang di pusatnya yang di cabang tapi Pak Liga kan ngerti kayak seluk beluknya guru-guru guru-guru nya juga ada yang dari Kedal ke Batang kalau cerita mas Alalu gak ada habisnya gak ada habisnya gak ada habisnya oke untuk Mas Zajat ini ya anak kos ngekos lah ibaratnya ya anak kos intinya seperti itu anak kos itu apa sih ngerang hal ini ya tepatnya otomatis lah hidup mandiri cuma banyak pengalaman itu ada di situ contohnya seperti kita bersosialisasi kepada tetangga sesama anak kos lah seperti itu yang nantinya kita bawa ke kehidupan yang kedepannya lah itu ketika kita sudah berkeluarga nantinya kita mencari tetangga-tetangga mau hidup di perumahan mau hidup di desa kan kita harus grafiak lah bahasa jawanya itu grafiak membaur sama tetangga kita bersosialisasi mas mungkin itulah yang paling tekan untuk saya sendiri lanjut ke mas Fikri anak kos itu apa sih? kalo dari saya sendiri yang pertama hemat mas hemat? iya sosialisasi penting karena kan di kos itu kan gak setiap kamar kita satu kota semua satu kampung semua kan beda-beda kayak contohnya adi dari panembang saya jadi kenal-kenal temen yang jauh-jauh temen yang jauh-jauh oh cukup itu mungkin? iya pernah terus lebih jauh sampai apa sih yang bikin kangen dari anak kos itu apa? ngesh, langsung salah langsung semuanya ini salah satu yang menjawab anak kos iya saya bikin kangen anak kos lebihnya itu mungkin kita jauh dari orang tua ya? iya susah mau ngapain mungkin kalau di rumah mungkin disuruh ini itu itu baik baik emang baik cuma kalau di kos itu siapalah yang menyuruh iya kita mau apa? kita sendiri makanya itu kayak susah senengnya tuh nyaman dulu lah mas hidup mandiri sendiri lah? di rumah kita bangun tidur makan dulu mas makan dulu nah gitu kalau disini kan kita bangun tidur mau makan harus keluar dulu beli masak kembali lagi ke mandiri itu tadi ya mandiri dihemat pinter pinter mengatur keuangan kita sebagai anak kos itu itu bagaimana caranya? nah itu kita harus belajar manajemen mas oh iya itu semester berapa sih? hahaha oke gimana mungkin ada tips untuk menghemat jadi anak kos itu bagaimana? yang jawab langsung juru juru kita berdua sama siapa? ini ya mas gimana itu mas? kita ambil contoh dari hari yang kecil kita makan iya makan sehari paling 12 ribu ya kita hitung 10 atau 12 ya 12 ribu lah ya dari 12 x 3 mungkin 36 ya ketika kita mau makan itu kita masak sendiri aja satu asalkan kita sudah sedia bumbu-bumbunya seperti bawang putih dan lain-lain itu loh iya kita juga bawa beras lah dibawain dari rumah bawa dari rumah jadi kita di kos itu tinggal beli apa yang kita masak nanti misal sayur sop sama tempe itu berapa? cuma paling nggak 8 ribu 8 ribu itu bisa sehari loh bisa sehari 3 kali makan 3 kali makan pagi siang malam beras 1 kg bisa buat berapa hari? ya seperti itu paling beras 14 ribu 1 kg iya apalagi kalau kita bawa dari rumah itu lebih berit lagi berit seperti itu kah? mungkin ada yang lain? kalau mungkin mau makan enak juga bisa bisa kita makan beli ayam bro ayam mungkin sama sayur yang lainnya ayam paling nggak itu setengah kilo aja nggak usah 1 kg 18 ribu mungkin kita belikan sayur apa mungkin paling nggak habis 20 ribu 24an lah cuma segitu itu makan enak sehari bukan? makan enak sehari coba kalau makan di warung enak sehari sehari itu habis berapa? wah iya kan sisanya bisa kita 1 mungkin itu momennya seminggu sekali kan dibilang hemat tapi itu lah baru oke siap siap eee saya tanya nih ini kan kita masih dalam eee pandemi covid ya kan kita masih belajar secara online jadi eee ada suatu kesenangan ataupun eee kesedihan bagi seseorang itu kan pandangan eee orang masing-masing ini kan eee saya akan mau saya mau bertanya kepada iya kalian lah menurut anda dari masa saat gini eee kuliah online sama offline itu enakan mana sih? kalau menurut saya pribadi itu enak online mas online online yakin online apa offline offline langsung ya online 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 kalau 3G juga gak gak usah yang offline iya offline offline terus terus enaknya offline itu bisa masuk ke kampus langsung satu masuk ke kampus terus bisa bertemu dengan tawan-tawan iya terus kalau enaknya lebih kalau misal ada tugas bisa langsung tanya ke dosen enaknya tugas itu gimana langsung tanya seperti itu? iya menurut saya oke lebih ke offline ya offline untuk mas Zadat? oke menurut saya itu kita lihat dari sudut pandang yang gimana dulu ya kalau mungkin baiknya baiknya mungkin offline semua itu ada sudut pandang baik dan posit baik dan negatifnya karena apa? karena kita lebih lebih jelas lah pembelajarannya pembelajaran lebih jelas kalau offline lebih baik lah cuma kalau online itu agak susah agak susah cara memahaminya cara memahaminya juga susah ya mungkin maaf iya iya lanjutkan tapi sebenarnya kalau menurut saya itu enak online kenapa kok enak online? padahal sudah menyebutkan offline itu sangatlah baik baik ya kita kerja santai lah kita santai gak terbawa kita semester 6 hahaha kita tugas-tugas ya kita ini disini kan makanya kalau ada tugas itu bisa enak ngerjainya bisa ada gairahnya untuk mengerjakan kalau di rumah itu gak ada makanya kita buat disini biar tugas-tugasnya itu bisa selesai online apa kesini? satu hal lagi kalau online tugasnya itu enak bisa minta sama temen bisa searching juga oh gitu lah itu kuliah online sangatlah enak menurut Mas Haddad santai aja santai aja enak sorry oke lanjut ke Mas Fikri apakah lebih nyaman lebih menurut anda lebih baik kuliah online atau offline iya iya online lah online online alasannya kalau lebih buruknya ke online lebih banyak buruknya tapi ya gimana kita kalau online kan bisa santai misal kita begadang pun mau tidur kita bisa alarm bangun cuci muka buka HP iya kalau misalnya offline kan kita baiknya kita bisa dapat materi langsung dari dosen paham lah paham lah juga dosennya langsung bales dari ibu juga kadang kan ada dosen yang di chat hari ini nih balesnya besok atau setelah sama ibu iya iya kalau yang ke chat cewek mungkin beda mungkin loh ya ini kan mungkin mungkin oke lanjut apakah ada lagi mungkin itu sih oke mungkin itu kalau menurut saya nih menurut saya kalau menurut saya sih kuliah online offline itu pandangan dari seseorang masing-masing ya kalau menurut saya sih 70 ke offline dan 30 ke online 70 ke offline karena apa bener yang dikatakan oleh Mas Adi tadi kita bisa ketemu secara langsung kita bisa lebih paham kalau kuliah online itu dan kalau online saya bisa kumpul banyak banyak relasi banyak cerita dan banyak pengalaman disitu saya kangen banget kuliah offline karena apa ya itu tadi pengalaman saya berbuat menurut saya yang lucu saya berpikir saya yang beling sidik ya bisa tapi kalau offline seperti ini kan kita hanya ya di rumah materi juga kadang kalau sinyal buruk nanti 2 menit pun kalau disampaikan itu penting juga nanti nggak bisa nyandol kan Mas seperti itu tapi kalau online juga pun positifnya kita bisa sambil bekerja seperti itu kan teman kita mungkin banyak ya nah ya banyak banyak sekali tapi kalau menurut orang sekarang teman saya orang-orang sekarang orang sekarang lebih enak online Mas karena lebih gede gitu kayak kita mempunyai hubungan yang LDR tapi mau apa-apa harus zoom lah atau video kalau oke siap oke tapi kadang juga yang LDR juga ada yang ketemu langsung Mas oke kita tuk tangan dulu jadi kayak ada yang kesindir ya hahaha tadi kok nggak apa-apa Mas betul Pak kamu kesindir? oke 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 pertanyaan yang terakhir entah yang keberapa eh menurut anda bertiga lah yang eh teman yang sangat 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 koncok kenter lah ibaratnya eh kedepannya nih misal kalian udah lulus nih gimana kan kalau udah lulus kan mungkin ya eh jarang buat ketemu langsung seperti ini ada yang mungkin kalian berdua mungkin udah punya pacar tapi ini nikah dulu kan kita juga nggak tau gitu kan semoga semoga amin aja amin gitu kita selalu support temen lah iya harus kita harus support temen tuh kan itu bagaimana Mas siapa ini? menjawab Pak salah satu perwakilan nggak apa-apa ya mungkin kita intinya itu silaturahmi itu harus terjaga ya silaturahmi harus terjaga kita nanti lulus selesai kita ya minimal lah kontek-kontekan apa kabar dan lain-lain tanya pekerjaan lah apa mungkin satu ini ada yang sukses ini amit-amit belum sukses bisa membantu ya seperti itu bisa kebawa sukses amin ya doanya kita bisa sukses bareng ya tapi tetep lah silaturahmi menjaga erot silaturahmi karena ini temen yang baik lah percuma banyak temen kalo tidak berkualitas kurang berkualitas jahat di belakang jahat di belakang jahat di belakang munafik munafik lah ya saya sih mending temen dikit tapi dia apa adanya itu temen saya dikit serius cuman dia mereka kayak nggak melutup-lutup di ngomong langsung apa adanya apa adanya kalo ada kata-kata ada suatu kata-kata seperti ini sih temen yang baik itu akan ngomong jelek di depanmu tapi ngomong baik di belakangmu seperti itu ada kata-kata seperti itu ada lagi yang disampaikan mas? terus selalu kembalian itu ya kembalian cukup aja oke oke doanya semoga kalian tetap menjaga ya kita lah kita juga saya kan juga temen kalian bisa menjaga erat silaturahmi pertemanan semoga kita semua nantinya juga sukses amin kita kan tidak tahu kita sukses itu kapan soalnya rezeki itu yang atur yang di atas oke mungkin cukup sekian video jagungan menurutnya orang Jawa dari saya dan temen-temen kuliah dari Mas Adi Mas Hadar dan Mas Fikri untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe channel Project Tyler dan jangan lupa like, komen, share dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Project Tyler oke jangan lupa ya guys subscribe